Halo semuanya, ketemu lagi dalam belajar biar pintar Kali ini kita masuk dalam bab 2 Kita akan belajar kenapa elektron yang selalu berputar mengelilingi inti Dan planet-planet berputar mengelilingi matahari Selalu tetap pada orbitnya dalam keadaan mereka stabil Ada apa disitu? Kita akan belajar mengenai gaya yang menyebabkan mereka tetap pada orbit masing-masing Simak terus video berikut Dari video yang tadi diilustrasikan dua kondisi yaitu mikro dan makro Ketika mikro, kejadian yang diberikan tadi adalah elektron-elektron yang bergerak berputar mengelilingi inti atom Dan yang makro adalah dalam mata surya kita Panet-panet berputar mengelilingi matahari Dan kedua contoh itu selalu dalam kondisi stabil Ada sesuatu yang membuat mereka stabil Yaitu yang akan kita pelajari saat ini berkaitan dengan hukum Newton tentang gravitasi Baik itu berhubungan dengan benda-benda mikro ataupun benda-benda yang berukuran makro atau sangat besar Beta konsep Di sini nanti kita akan belajar mengenai hukum Newton berkaitan dengan gaya gravitasi Kuat medan gravitasi dan potensial gravitasi Kemudian hukum Kepler khususnya hukum yang ketiga yang berkaitan dengan planet-planet Yang pertama kita belajar mengenai hukum gravitasi Newton Konsepnya adalah setiap partikel di alam saling tarik-menarik dengan partikel lain Yang besarnya sebanding dengan perkalian masa kedua partikel dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak kedua partikel Nah dari pernyataan tersebut Newton mengembukakan konsep mengenai gaya gravitasi Yang secara matematis dinyatakan sebagai benda M1 dengan benda M2 Mereka terpisah sejauh R Baik R besar ataupun R kecil yang nanti kita pakai sebagai lambang Yang itu diukur dari pusat masa tengah-tengah bola Jadi diukur dari pusat ke pusat Seperti disini Dari pusat tengah-tengah bola sampai ke pusat tengah-tengah bola M2 Mereka saling dipengaruhi oleh gaya gravitasi Yang disini disebut sebagai F1 F2 Dimana mereka yaitu F1 dan F2 memiliki rumus G besar Kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat ini merupakan rumus dasar Dengan keterangan bahwa F ini memiliki satuan Newton F ini adalah gaya gravitasi Memiliki satuan Newton Kemudian M Masa benda Baik itu M1 ataupun M2 Memiliki satuan kilogram Kemudian R Jarak dari pusat ke pusat Di antara keduanya memiliki satuan meter Dan G besar Itu adalah konstanta gravitasi universal Dengan nilai 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Dengan satuan Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat Penting untuk diketahui bahwa semua satuan dalam MKS Meter kilogram sekon Tadi contoh sebelumnya adalah bendanya 2 Kalau sekarang bendanya lebih dari 2 Misal seperti ini Benda M besar yang berwarna biru Kemudian ada benda M1 Kemudian benda M2 yang berwarna hijau Posisi ketiganya seperti ini Yang ditanyakan adalah Apakah resultan gaya yang dialami oleh benda M besar Yang berwarna biru ini Untuk mengetahui itu Kita harus menghitung terlebih dahulu Besarnya F masing-masing Di sini ada F1 F1 yaitu gaya antara M dengan M1 Kemudian ada F2 yaitu gaya antara M dengan M2 F1 sama dengan G besar dikalikan M besar dikalikan M1 Dibagi R1 kuadrat Kemudian yang kedua kita cari F2 Dengan rumus F2 sama dengan G besar dikalikan M besar dikalikan M2 Dibagi R2 kuadrat Jadi masing-masing kita harus mencari F terlebih dahulu F1 kita cari Setelah ketemu nilai masing-masing Maka kita menghitung F resultannya Ingat ya Ini kita selesaikan secara vektor F resultan Sama dengan akar F1 kuadrat Plus F2 kuadrat Plus 2 F1 F2 Dikalikan cos alpha Alpha di sini adalah sudut apit antara vektor F1 dengan vektor F2 Contoh soal mengenai gaya gravitasi Newton Nomor 1 Hitung gaya gravitasi antara 2 benda yang bermasa 3 kg dan 4 kg Yang terpisah sejauh 50 cm Diketahui dari soal M1 3 kg M2 4 kg R terpisah diantara mereka adalah 0,5 m Yang ditanyakan adalah berapakah F gravitasinya atau FG-nya besarnya berapa Jawab Di sini gaya gravitasi atau FG dinyatakan sebagai M1 dan M2 Mereka terpisah sejauh R sama dengan 0,5 m Ini ilustrasi posisi mereka Nah sekarang Kita gambarkan Gaya interaksi antara mereka berdua Yaitu F12 Ini adalah gaya gravitasi yang dialami oleh benda M1 Karena pengaruh benda M2 Dan F21 Ini adalah gaya gravitasi yang dimiliki benda M2 Karena pengaruh benda M1 Antara F12 dengan F21 besarnya sama Dan arahnya berlawanan Secara vektor Kalau kalian lihat di sini Besarnya mereka sama tapi arahnya saling berlawanan Untuk besarnya F1 sama dengan besarnya F2 Kita bisa nyatakan sebagai F12 sama dengan F21 sama dengan G Kali M1 kali M2 per R kuadrat Kalau kita masukkan Sama dengan G dikalikan 3 Kali 4 dibagi 0,5 kuadrat Sama dengan 48 G Newton Nah di sini nilai konstanta G Boleh dalam bentuk G saja Tidak diurekan angkanya Atau Boleh juga ikut dihitung Tetapi saran Supaya gampang Menghitungnya Maka biarkan dalam bentuk G saja Contoh soal nomor 2 Perhatikan kembar berikut Dalam sebuah kerangka segitiga sama sisi Dengan panjang sisi 20 cm Diletakkan 30 benda bermasa di setiap sudutnya Jika M1 sama dengan 3 kg M2 4 kg dan M3 6 kg Hitung resultan gaya gravitasi yang dialami oleh benda M1 Ini M1 M2 M3 Berapakah resultan gaya gravitasi yang dimiliki oleh benda M1 disini Dari soal diketahui M1, M2, M3 masing-masing 3, 4, dan 6 kg Diagram R sama dengan 0,2 meter Dan G sama dengan sekian Yang ditanyakan adalah Berapakah besar FG Atau resultan gaya gravitasi yang dialami oleh benda M1 Diagram gayanya seperti ini Jadi M1 ini dipengaruhi oleh benda M3 Mereka memiliki gaya F1, 3 Berikutnya benda M1 juga dipengaruhi oleh benda M2 Dengan besar gaya gravitasi yaitu F1, 2 Yang di bawah ini Kita hitung dulu Masing-masing besarnya F1, 3 adalah G dikalikan M1 dikalikan M3 dibagi R2 Sama dengan G dikalikan 3 Masanya benda M1 Dan dikalikan 6 masanya benda M3 Kemudian dibagi 0,2 kuadrat Ketemunya adalah 450 G Newton Itu untuk besar F1, 3 Berikutnya kita cari Besarnya F1, 2 Yaitu gaya interaksi antara Benda M1 dengan benda M2 Dengan rumus G dikali M1 Dikalikan M2 dibagi R kuadrat Kalau kita masukkan Sama dengan G dikalikan 3 Dikalikan 4 Dibagi 0,2 kuadrat Ketemunya adalah 300 G Newton Di sini besar gaya gravitasi Atau F gravitasi resultan Yang dialami oleh benda M1 adalah Dinyatakan sebagai F resultan Sama dengan akar dari F13 kuadrat Ditambah F12 kuadrat Ditambah 2 kali F13 F12 cos alpha Cos alpha ya Alpha ini adalah sudut apit antara F13 dengan F12 Kita masukkan Sama dengan akar 450 G dalam kurung kuadrat Ditambah 300 G dalam kurung kuadrat Ditambah dalam kurung 450 G kali 300 G kali 0,5 Ketemunya F resultan sama dengan 600 G Newton Ini G nya masih tetap utuh Boleh Untuk memudahkan dalam penghitungan kita Berikutnya kita belajar mengenai kuat Medan gravitasi Medan gravitasi adalah Daerah di sekitar benda bermasa Yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi Untuk selanjutnya Nanti kita sebut Medan gravitasi ini sebagai Percepatan gravitasi Secara matematis Dinyatakan seperti berikut ini Jadi di sini Ada benda M besar Nanti dianggap sebagai Sumber gaya gravitasinya Kemudian di sini ada benda Yang lebih kecil Nah benda yang lebih kecil ini nanti Dipengaruhi oleh Medan gravitasi Yang dimiliki oleh Benda sumber Atau yang dilambangkan dengan M besar ini Percepatan gravitasi Yang bekerja pada Titik P Di sini Itu disebabkan oleh Masa sumber M Jadi benda titik yang kecil ini Dipengaruhi oleh Benda yang Lebih besar Ingat R Baik itu R besar Atau R kecil Diukur dari pusat ke pusat Diukur dari pusat Benda yang Ini Ke pusat benda yang Sana Nah Secara vektor Quad medannya Itu dilambangkan dengan G kecil Dan arahnya ke sana Jadi secara vektor G nya seperti itu Dinyatakan sebagai G Pelambangnya G kecil Dinyatakan sebagai G Sama dengan F gravitasi Dibagi M M Ini adalah Masa benda yang Kecil ini Atau kalau kita Orekan menjadi G sama dengan F gravitasi nya Adalah G besar Dikalikan M besar Dikalikan M kecil Dibagi R kuadrat Atau jaraknya Per M kecil Sehingga nanti kalau kita Coret M kecilnya Saling menghilangkan Maka rumus dasar Yang kita miliki Untuk Menyatakan Besarnya Kuat medan Yaitu G Sama dengan G kecil Sama dengan G besar Dikalikan M besar Dibagi R kuadrat Satuan yang dimiliki Adalah Newton per kilogram Atau Meter Per sekon Kuadrat Jika Bendanya Lebih dari Satu Misal seperti ini Jadi benda A Dan benda C Itu Mempengaruhi Benda titik Yang ada disini Misalnya kita beri nama Benda B Maka benda B ini Dipengaruhi oleh Benda A Dan secara vektor Kuat medannya Dinyatakan sebagai G BA Kuat medan Yang dirasakan Oleh benda B Sebagai akibat Dari Benda A Dan Benda B juga Memiliki kuat medan Arahnya ke kanan Dengan nama GBC Yaitu Kuat medan Yang dimiliki Benda B Karena pengaruh Benda C Secara vektor Arah GBC Ke kanan Dan arah GBA Ke kiri Masing-masing Antara A Dengan B Terpisah Sejauh R1 Dan antara B dengan C Terpisah Sejauh R2 Untuk mendapatkan Besar Resultan Kuat medan Yang dimiliki Oleh benda B Kita harus cari Dulu Masing-masing Besarnya GBA Dan besarnya GBC GBA Dinyatakan Sebagai G besar Dikalikan MA Masa benda A Dibagi R1 Kuatrat Dan GBC Sama dengan G besar Dikalikan Masa benda C Dibagi R2 Kuatrat Maka Karena Mereka Terhubung Secara Garis lurus Antara GBA Dengan GBC Maka G resultannya Dinyatakan Sebagai G resultan Sama dengan G Yang arahnya Ke kanan Dikurangi G yang arahnya Ke kiri Secara Vektor Seperti itu Vektor yang ke kanan Dikurangi Vektor yang ke kiri Atau G resultan Sama dengan GBC Dikurangi GBA Nanti kita cari dulu GBA ketemu berapa GBC ketemu berapa Kemudian Dimasukkan Kedalam Hitungannya Di sana Ketemu G resultan Nah sekarang Jika benda yang terlibat Itu lebih Dari Satu Kalau yang tadi Benda yang terlibat Lebih dari satu Tetapi satu garis Sekarang Benda yang terlibat Lebih dari satu Tetapi dengan Format yang berbeda Misalnya Dalam sebuah kerangka Segitiga Diletakkan benda Bermasa Dengan nama MA Dan MB Kemudian Di atas sana Ada Titik C Berapakah Kuat medan Yang Dialami Oleh Titik C Di sini Kita harus cari dulu Besarnya GCA Berapa Dan Besarnya GCB Berapa Siapakah GCA GCA adalah Kuat medan gravitasi Yang dialami Titik C Karena pengaruh Benda A Dan GCB Adalah Kuat medan Yang dimiliki oleh Benda C Karena pengaruh Benda B Masing-masing Kita cari Sebagai GCA Sama dengan G dikalikan MA Dibagi R1 Kuatrat R1 Adalah jarak Antara A dengan C Ini Kemudian GCB Sama dengan G besar Dikalikan MB Dibagi R1 Kuatrat Nanti Secara Resultan Kita harus Selesaikan Secara Vektor Yaitu G Resultan Sama dengan Akar GCA Kuatrat Ditambah GCB Kuatrat Ditambah Dalam kurung 2 kali GCA Kali GCB Kali Cos Alpha Hati-hati Cos Alpha Alpha Sudut Apit Antara GCA Dengan GCB Sekarang Untuk Benda yang Lebih besar Misal Ada Sebuah Planet Misalnya Planet Bumi Dengan Pusat Di Tengah-tengah Sini Kemudian Ada Sebuah Benda Disana Dengan Nama Benda B Misalnya Jarak Antara Benda B Dengan Pusat Bumi Ini Adalah RB Tetapi Ingat RB Ini Merupakan Jarak Dari Pusat Bumi Ke Benda B Nah R Besar Atau R Kecil Diukur Dari Pusat Ke Pusat Berarti Disini Kalau Kuat Medan Gravitasi Yang Dialami Oleh Titik B Karena Pengaruh Planet Bumi Itu Diukur Dari Pusat Bumi Ke Titik B Ini Penting Diukur Dari Pusat Bumi Ke Titik B Berarti Ngukurnya Dari Titik Tengah Lingkaran Ini Ke Titik B Yang Disana Itu Adalah R Yang Kita Masukkan Kedalam Rumus Nantinya Contoh Soal Untuk Kuat Medan Gravitasi Planet X Bermasa 6 Kali 10 Pangkat 24 Kilogram Dengan Jejari 4000 Kilometer Tentukan Percepatan Gravitasi D Yang A Di Permukaan Planet Yang B Pada Ketinggian 2 R Dari Permukaan Planet Diketahui Masanya Sekian Kemudian R Atau Jari-jarinya Sekian Meter Kemudian G Sama Dengan Sekian Yang Dipayakan Adalah Kuat Medan Atau G Kecil Di Permukaan Dan Yang B Adalah Kuat Medan Atau G Kecil Di Ketinggian H Dengan Tadi Ketinggian H Sama Dengan 2 R Dari Permukaan Planet Itu G Berapa Ilustrasinya Seperti Ini Ada Planet Kemudian Titik O Pusat Lingkarannya Kemudian R Ini Adalah Jari-jari Planet Kemudian Ketinggian Ini Adalah 2 R 2 R Diukur Dari Permukaan Jarak R Selalu Diukur Dari Pusat Planet Atau Dari Titik Pusat Lingkaran Jawab Yang A Besarnya G A sama Dengan G Besar Dikalikan MX Atau Masa Planet X Dibagi R 1 Kwadrat Sama Dengan G Besar Dikalikan MX Dibagi R Kwadrat Jadi Disini R 1 Adalah Jari-jari Planet Kalau kita Masukkan G A sama Dengan G Besar Dikalikan 6 X 10 24 Per 4 X 10 6 Dalam Kurung Kwadrat Ketemunya Adalah Sama Dengan 3,75 X 10 11 G Satuanya Meter Persepon Kwadrat Itu Untuk Yang GA Kuat Medan Yang Dirasakan Benda Yang Ada Di Permukaan Planet Kemudian Jawaban Yang B Yang Ditayakan Adalah Besarnya Kuat Medan Yang Ada Di Titik B Atau G B Sama Dengan G Besar Dikalikan Masa Planet X Dibagi R 2 Kwadrat Sama Dengan G Dikalikan MX Per 3R Pangkat 2 Kenapa 3R Karena Dia Diukur Dari Pusat Masa Planet Atau Di Tengah Lingkaran Dari Titik B Sampai Ke Permukaan Itu 2R Masih Ada Lagi Tambahan 1R Lagi Berarti 2R Ditambah R Total Sama Dengan 3R Nah Kalau kita Masukkan Sama Dengan G Besar Dikalikan 6 Kali 10 Pangkat 24 Per 3 Kali 4 Kali 10 Pangkat 6 Dipangkat 2 Ketemunya Adalah G B Sama Dengan 4,16 Kali 10 Pangkat 10 G Meter Per Sekun Kuadrat Itu Untuk Yang GB Oke Contoh Soal Yang Kedua Perhatikan Gambar Berikut Pada Sebuah Kerangka Segitiga Sama Sisi Dengan Panjang Sisi 50 cm Diletakkan 2 Buah Benda Bermasa Yaitu Ma Dan MB Jika MA Sama Dengan 4 Kg Dan MB Sama Dengan 10 Kg Hitung Resultan Kuat Medan Gravitasi Yang Dimiliki Oleh Titik R Soal Diketahui MA Sekian MB Sekian RA Sama Dengan RB Yaitu Sama Dengan 0,5 Meter RA Adalah Jarak Dari Titik R Ke Benda MA Dan RB Adalah Jarak Dari Titik R Ke Benda MB Masih Sama Yaitu 0,5 Meter Dengan G Sama Dengan Sekian Yang Ditanyakan Adalah G Resultan Di Titik R Itu Sama Dengan Berapa Kita Gambarkan Dulu Secara Vektor Titik R Ini Dipengaruhi Benda MA Dengan GA Atau Kuat Medan Dengan Arah Seperti Itu GA Seperti Itu Kemudian R Juga Dipengaruhi Benda Bermasa B Atau MP Dengan Kuat Medan GP Kesana Secara Vektor Maka Kita Bisa Menghitung Dengan Cara Metode Jejar Kinjang Untuk Mengilustrasikan Bagaimana Resultan Atau GR Ini Bisa Terbentuk Yaitu Dengan Metode Jejar Kinjang Kita Buat Pola Seperti Itu Dan GR Yang Biru Ini Arahnya Kesana Dan Besarnya Kita Cari Berapakah Besarnya GR Jawab Yang pertama Kita Cari Dulu Besarnya GA Sama Dengan G Dikalikan MA Dibagi RA Kuadrat Kemudian Kalau kita Masukkan Ketemunya GA Sama Dengan 16 G Meter Per Sekon Kuadrat Yang Kedua Kita Cari GB GB Sama Dengan G Besar Dikalikan MP Dibagi RB Kuadrat Ketemunya Adalah GB Sama Dengan 40 G Meter Per Sekon Kuadrat Setelah Itu Kita Cari GR Sama Dengan GA Kuadrat Ditambah GP Kuadrat Ditambah 2 Kali GA Kali GP Kali Kos Alpha Kita Harus Kelesaikan Secara Vektor Kalau kita Masukkan Angkanya Berarti Sama Dengan Akar 16 G Pangkat 2 Ditambah 40 G Pangkat 2 Ditambah 2 Kali 16 G Kali 40 G Kali Kos 60 Derajat Kalau Kita Masukkan Angkanya Ketemu Besarnya GR Sama Dengan 49 96 G Meter Persepan Kuadrat Bagian Mengenai Kuat Medan Sudah Selesai Berikutnya Kita Masuk Ke Bagian Energi Potensial Gravitasi Untuk Materi Energi Potensial Gravitasi Kita Akan Bahas Pada Video Berikutnya Terima Kasih Dan Selamat Belajar